Hai hari ini kita akan ngobong-ngobong kolam lagi nah ini merupakan kolam nomor tiga ya jadi disini saya akan sisihkan tanaman ajolanya terlebih dahulu ini kita masukkan ke kolam nomor dua ataupun kolam sebelahnya jadi kemarin itu kolam nomor tiga ini sudah kita panen dan di kolam ini kemungkinan masih tersisa beberapa ekor ikan gurami lagi jadi yang sisanya akan saya masukkan ke dalam kolam nomor dua namun sebelum ikan-ikannya kita serok kita akan pindahkan terlebih dahulu tanaman-tanaman air yang berada di dalam kolam ini ini sudah kita angkat nah ini saya bersihkan sisanya lalu nanti akan kita seser ikannya di kolam ini kemarin saya sudah sempat masukkan ikan menpis juga ya jadi kita akan seser juga kita akan cek seperti apa perkembangan daripada ikan menpis yang berada di kolam nomor tiga ini nah disini saya dibantuin sama anak gadis saya ya walaupun dia hanya main-main air namun seperti itulah keseruan daripada anak kecil Oke kita saksikan terus ya kita lihat seberapa nanti hasil yang kita dapatkan ikan disini saya rasa sih ikan yang tersisa di kolam ini tinggal sedikit lagi karena kemarin sudah kita panen nah ini sisanya kebanyakan ikan menpis ataupun ikan hias layang-layang oke ya mas bro ya kita lanjut kita seser-seser lagi nah ini saya dapat ikan nila ya satu ekor ikan Alhamdulillah ini saya masukkan juga ke kolam nomor dua ataupun kolam sebelahnya Oke kita seser terus ya sampai ikan yang ada di kolam ini semuanya habis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita seser-seser jadi disini kita menemukan ikan hias ikan layang-layangnya ataupun ikan manpisnya untuk jenis daripada ikan manpis ini ada silver jebra kemudian ada manpis koi ada juga blue smokey ya dan black maupun marble nah ini ada sekitar puluhan ekor ini juga nanti akan kita kembalikan ke dalam kolamnya dan akan kita tambahkan dengan ikan manpis koi selainnya nanti kita ambil dari akuarium yang berada di rumah nah ini kurangnya sudah sekitar 5 cm-an ya nah jadi ikan-ikan ini juga akan kita kembalikan ke dalam kolam selanjutnya nanti akan kita ambil dari dari akuarium yang berada di rumah untuk sisanya akan kita gabungkan ke dalam kolam nomor tiga ini jadi kolam nomor tiga ini akan full saya isi dengan ikan hias aja karena ikan guramnya sudah habis ya selanjutnya juga disini saya kembalikan setapan awalnya dimana tanaman ajolanya kita kembalikan ke dalam kolam kolam terpalnya kita akan ambilkan manpis yang berada di mini galeri kita ya Nah ini adalah mini galeri kita sebenarnya sih saya kurang fokus ya mengurus ikan-ikannya sehingga akuarium ini banyak yang kosong untuk sekarang Oke tanpa berlama-lama langsung kita seser saja ikan manpis yang berada di di pojokan itu ya Mas Bro ya jadi untuk jenis daripada ikan manpis itu blusing ini langsung kita serok-serok saja dan nanti akan kita pindahkan ke dalam kolam nomor tiga tadi Mas Bro nah disini untuk serok menyorok di dalam rumah sudah selesai lalu kita kembali keluar disini saya akan memasukkan semua ikan yang kita ambil dari dalam tadi ke dalam kolam nomor tiga ini namun terlebih dahulu disini saya akan aklimatisasi ya saya akan diamkan ikan ini sejenak di dalam wadahnya di atas permukaan kolam dan selanjutnya nanti 10 menit kemudian ikan-ikannya bisa kita keluarkan ke dalam kolamnya nah ini sudah sekitar 10 menit berlalu langsung saja kita tuangkan ikannya semoga datasinya berhasil ya Mas Bro ya ini sudah kita masukkan dan disini kita kembalikan lagi setapan tanaman awalnya kita bubuh di atas permukaan dan air kolam oke Mas Bro ya sudah selesai disini juga nanti akan saya perlihatkan kepada kalian semua untuk kolam nomor satu yang di video sebelumnya kemarin itu kita isi dengan ikan gurami padang ataupun gurami merah ya kita akan cek perkembangannya seperti apa nah ini kita langsung ke kolam nomor satu ini kolamnya Hai dan disini kita akan coba seser kita akan lihat seperti apa ukuran ataupun perkembangan daripada ikan gurami padang yang berada di kolam nomor satu ini nah ini kondisi ikan di kolam nomor satu satu ini ini ukurannya sudah sekitar 300 graman ya ataupun sekitar lima jarian ke atas ini nah ini Mas Bro ukurannya sudah lumayan besar Hai misalnya merontak terus namun ada juga ya Mas Bro ya yang lebih kecil daripada ini untuk jumlah ya kemarin di kolam ini hanya terdapat sekitar 10 ekoran untuk gurami padang ataupun gurami merahnya sedangkan gurami suangnya kemarin ada kita masukkan sekitar lima ekoran kalau nggak salah ya di dalam kolam ini Hai namun yang kita serok ini hanya dapat gurami merah ataupun gurami padangnya Hai ini kita coba serok-serok lagi disini kita dapat satu ekor lagi ya Mas Bro ya yang ini ukurannya sedikit lebih kecil daripada yang pertama tadi bisa kita simpulkan ya bahwasannya di kolam ini ukuran daripada gurami merah ataupun gurami padangnya kurang lebih sekitar lima jarian nah disini saya akan remain kembali ya bahwasannya tanaman yang berada di atas kolam ini adalah tanaman ajola dimana tanaman ini saya pergunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan gurami yang berada di semua kolam kita ini jadi disini saya jarang memberikan pakan pelet ataupun pur disini ikan-ikannya hanya murni memakan tanaman-tanaman air yang berada di atas permukaan kolam Oke seperti itu saja untuk update kita saat ini semoga video ini bisa menginspirasi bisa menghibur teman-teman semua sampai jumpa pada video-video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati